Polisi mengamankan barang bukti dari penjual tempura yang berada di depan SDN Krisik 3 Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Seperti tempura, cilot, pentol, dan saus. Barang bukti itu diamankan dari rumah penjual tempura yang diduga menyebabkan keracunan puluhan siswa. Rencananya sampel makanan itu akan dikirim ke laboratorium dinas kesehatan untuk memastikan kandungannya. Sementara, penjual tempura masih menjalani pemeriksaan di Mahpolsek Gandusari. Kita masih mendalami dan dari penyidik mengambil sampel makanan yang diduga mengakibatkan gejala-gejala yang terjadi pada anak-anak tersebut. Untuk penjualnya saat ini masih diperiksa di Polsek Gandusari, Bores Pitar. Total ada 21 siswa SDN Krisik 3 yang keracunan. Namun sebagian sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Sedangkan yang masih mengeluh pusing, masih menjalani perawatan di Puskus Mas Lumbung. Sebelum upacara mungkin anak-anak sudah beli dulu, terus mengikuti upacara pada waktu upacara anak-anak itu ada yang muntah. Setelah anak-anak muntah, upacara sudah selesai, ternyata yang lainnya menyusul. Sakit perut, sakit perut, disin. Total ada perutu siswa SDN Krisik 3 yang keracunan. 21, iya. Sebelumnya puluhan siswa SDN Krisik 3 keracunan makanan setelah mengonsumsi sosis dan tempura yang dijual pedagang di depan sekolah, Senin pagi. Tercatat di wilayah semen Kecamatan Gandusari sudah dua kali terjadi keracunan masal. Oktober 2016 di SDN Krisik 1 dan disusul kali ini SDN Krisik 3. Rata-rata para siswa ini keracunan makanan dan minuman dari pedagang di luar sekolah. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.